Halo, selamat pagi inilah workshop Java Kayunara kita dulu produksi ada perlengkapan dapur, terus telenan interior wall eksterior juga bisa dipakai ini yang ada bingkai-bingkai di dalam frame-nya itu tipe-tipenya dari yang buat apa namanya panel bisa juga dipakai untuk cafe di dermaga banyak deh fungsinya terus ini juga ada rakspatu, aku bikin sendiri dengan tanganku sendiri dan ini proyek baru kita sapu lidi, broom garden itu ada mesin yang doel buat bolongin dan di kota-kota kuning itu adalah tempat aku taruh alat-alat dan disini kita tempat aku biasa motong atau adikku biasa motong kayu dan ini adalah ibi ini my mommy ini kita lihat ya semua pemandangan di depan rumah ada pos ronda jadi walaupun rumah kita gak tertutup pintunya 24 jam alhamdulillah gak ada orang yang masuk tuh di depannya sawah tuh dari rumah bisa kelihatan gerbang tuh gerbang daerah kita beginilah nah workshopku ada di kebun pisang kita bangunnya sangat sederhana dari gedek dan atapnya dari terpal nah di belakang ada rumah tetangga dan ini kalau aku nge-grab pakai mobil ini terusnya ini aku bikin sendiri ini karena gak ada pagar jadi aku bikin sendiri semua dari bambu aku ikat lihat tuh tuh cara ngikatnya harus kayak gini ya ini ngikatnya pakai tali serabut apa mom ini apa yang warna hitam tali apa ijuk ijuk oke ini tuh tempat aku olahraga karena apa kena hujan panas jadi ditutupin pakai payung aduh banyak fungsinya deh bisa juga diatasnya buat tidur si ibi gitu deh terus kita lihat ya rumahku sedikit berantakan nah ini ada stick-stick buat sapunya oh ya kita juga kemarin sempet bikin apa baki baki tapi bukannya untung mainkan rugi nah tuh itu rumahku aw berantakan itu sengaja bangku-bangku diginiin biar ibi gak tidur sembarangan kita kalau nyetrika di depan tv biar enak lah ya relax lah ya biar sambil nonton oke kira-kira sekian dulu itu tempat workshopnya Vina Java Kayunara Bismillah ya semoga usaha sapulidi ini berjalan dengan lancar terima kasih yang sudah melihatnya tolong support oke bye 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 Terima kasih.